PEMBICARA 1 Dalam kegiatan susur sungai ini, kita mengidentifikasi sampah-sampah atau timbunan sampah, bangunan-bangunan ilegal atau liar yang ada di bantaran sungai. Ada kegiatan ini, tahu dari WhatsApp Mbak Kelara itu langsung ikut, soalnya itu seru gitu. Apalagi kan itu sebenarnya, bahwa alam, keren. Perkembangan, tambangan di sini juga beragam. Ada yang vertikal, awalnya itu vertikal, sekarang itu judul, harus mencapai, penceng gini lho. Dia itu ngikutin arus, sekarang itu jadi melawan arus. Jadi cuma, ya lebih cepat sih emang kan itu juga. Bahaya sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada ekspedisi Susur Kali Surabaya di segmen Huringi Nanom sampai ke Bambe, kami menemukan 67 titik timbulan sampah di bantaran sungai yang terdiri dari 35 timbulan besar, 13 timbulan sedang, dan 19 timbulan sampah kecil. Jumlah bangunan di bantaran sungai sebanyak 215 bangunan meliputi rumah tangga, balai desa, rumah kos, warung, kudang, kandang ternak, dan musola. Juga terdapat 12 perahu tambangan penyeberangan sungai pada segmen Huringi Nanom sampai Bambe. Juga terdapat 13 perahu tambangan penyeberangan sungai untuk menonton! tes water quality test strip untuk total klorinnya dan disini berupa perubahan warna kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam airnya dan kita bisa cocokkan dari yang ada di garis-garis tersebut jadi bisa dicocokkan yang pertama itu ada total klorin dan berupa bentuknya PPM 0 bisa dilihat, yang kedua cocok kesini, free klorinnya juga 0 terus ada total hardness CACO3 dia cocoknya ke 15 atau sampai 250 ppm selanjutnya ada total alkalinity PPM itu cocoknya ke sini 180 sampai 240 ppm selanjutnya ada PH PHnya cocoknya ke sini ke 8,4 ini kita mau ngetes kadar klorin yang ada di sungai jadi klorin itu ditemukan di pemuti terus kemudian deterjen dan disinfektan ini kita menggunakan klorimeter namanya untuk mengetahui kadar klorinnya klorin yang bebas nah ini setelah kita kasih reagen untuk pengukuran klorinnya didapatkan bahwa kadar klorin bebasnya adalah 0,11 dimana kalau bagus standarnya itu klorin itu yang ada di perairan harusnya 0,03 sedangkan disini kita ngeceknya ada 0,11 yang kita dapatkan kadar klorin yang artinya berarti ada peningkatan kadar klorin yang ada di sungai dimana peningkatannya itu sekitar 3 kali lipatnya kita mau ke Gunung Sari kita mau menyusuri sungai untuk mengetahui bagaimana kondisi bantuan sungai sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di depan situ banyak ayam jadi tanggung Ada, tapi saya enggak pernah, ada kalau di kampung itu semua kan ada yang ambil sampahnya. Tiap bulan bayar berapa? Kalau 15, kalau 20, ya. Nah, saya kan habis, itu kan saya buang dihidup ayamnya, ayamnya kakak saya itu banyak. Kemarin itu ada kalau 50, terus ke hari raya dijual. Bukannya saya keberatan uangnya, tapi kan samanya itu dipunguti sama ayam. Kadang itu semua itu, kakak? Enggak, enggak pernah. Yang ngumpul di situ, bersih. Sampah-apah yang dibuangin ke situ? Ya, habis kasa itu, kulit-kulit sayur, apa itu. Terus bekas-bekas makanan, ada nasi, ada itu lah, itu ayamnya banyak ya itu. Kalau kayak sama plastik ya, saya sendirikan, terus yang untuk makanan-makanan. Kalau plastik apa sih, Mbak? Ya, paling keresen, iya. Ini jualan cacingnya, ini jualan cacing lo, kok lo mau cipat? Cacing? Buat menceng biasanya ya, Pak? Ini buat makan sedikit, lele, gurami. Terutama, lele, gurami, kandias, cumpang. Pakai ini, bibitnya, apa? Makannya, suplai ini. Mengamain dikitak saungi-wangi ngangkat-tadu, Pak. Kali ini masih banyak ikan ya, Pak? Banyak itu, bibitnya itu banyak saya dapat dari sungai. Oke, ini kami sedang membawa contoh ya, atau sampel cacing sutra yang biasanya digunakan para warga untuk memberikan makan ikan dia, salah sadunya, terus ada gurami juga gitu. Nantinya, sampel ikan ini, sampel cacing ini akan kami teliti di lantai kotor untuk mengetahui adakah kadar mikroplastik di cacing ini. Susur sungai segmen Bambe Gersik sampai Gunung Sari, Surabaya menemukan ada total 113 timbulan sampah yang terdiri dari timbulan besar sebanyak 26 titik, timbulan sedang 44 titik, timbulan kecil 52 titik. Terdapat 1165 bangunan liar yang meliputi bangunan rumah kos, warung, garasi, gedung, toko, bengkel, pabrik kecil, dan bangunan kosong, serta musolah. Saat ini kita sedang berhenti karena ada tumpukan sampah dan eceng gondok. Tumpukan sampah dan eceng gondok ini asalnya dari tumpukan sampah aliran sungai dari Mojokerto, Sidoarjo, dan juga Gresik. Dan jadi alirannya berhenti di sini, jadinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton!